Ibu nda mendiang Brigadir Yosua Rosti Simanjuntak menangis histeris kenang sang anak sesaat sebelum proses ekshumasi dilakukan guna kepentingan otopsi ulang. Ia menyeru kepada Tuhan agar ditunjukkan kebenaran. Tangis Rosti Simanjuntak pecah setelah pendeta membacakan doa penutup dalam ibadah menjelang ekshumasi dan otopsi ulang jenazah Brigadir Yosua pada Rabu 27 Juli 2022. Ia tak kuasa membendung air matanya. Rosti tak menyangka anak yang ia cintai selama ini tewas dengan dugaan penyiksaan dan pembunuhan. Sesaat makam digali Rosti menyeru keadilan Tuhan sambil menangis. Ia meminta Tuhan tunjukkan kebenaran karena anaknya disiksa. Tak hanya itu dalam tangisnya Rosti menyebutkan nama ibu putri yang merupakan istri Irijen Verdi Sambo. Sebagai seorang ibu dirinya ingin meminta pertanggung jawaban atas kematian anaknya. Ia mempertanyakan naluri seorang ibu dari putri. Terkini pihak keluarga sedang menunggu hasil proses otopsi ulang yang dilakukan di RSUD Sungai Bahar Jambi. Sebagai mana informasi terkini, proses pembongkaran makam Brigadir Yosua Huta Barat berlangsung selama sekitar 50 menit. Makam Brigadir Yosua digali mulai pukul 7.30 waktu Indonesia bagian Barat. Proses pembongkaran selesai dilakukan pada sekitar pukul 8.20 waktu Indonesia bagian Barat. Sebagai mana diketahui, pembongkaran makam ini untuk kepentingan otopsi ulang di RSUD Sungai Bahar di Jambi. Jenazah Brigadir Yosua dibawa dengan ambulans dan tiba di RSUD Sungai Bahar sekitar pukul 8.46 waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!